Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat siang Penjumpa lagi di channel youtube saya Madbay Haki Motoblog Oke teman-teman saat ini saya sudah berada di Kota Rangkas Bitung Tempatnya di Exitol Rangkas Bitung Saya ingin memberikan informasi yang sangat penting Untuk teman-teman semua ya Terkait Apakah Sudah beroperasi secara penuh ya Untuk Ruas Seksi 1 Serang Rangkas Bitung ini Mengingat kemarin ya di tanggal 16 Itu sudah Di Resmikan oleh Bapak Presiden ya Oke teman-teman jadi untuk hari ini Di tanggal 17 November Hari Rabu ya teman-teman Disini memang Kondisinya itu masih Tertutup ya Masih ditutup namun teman-teman disini ada Ada keterangan Jalan tol serang penimbang mulai beroperasi tanggal 17 November 2021 Pukul Jamnya itu belum ditentukan ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah sudah beroperasi penuh atau sudah bisa dilalui Jawabannya adalah Disini cuma ada keterangan beroperasi tanggal 17 Tapi untuk jamnya belum ya teman-teman Karena mengingat Bila saya berbesar di dalam itu memang Tenda juga masih ada ya teman-teman ya Masih terpasang bekas kemarin yang acara itu Acara presidenya Tapi kalau untuk di Ini Di papan ini Papan informasi ini Teman-teman memang 17 November 2021 Pukul 14.00 Hari ini ya Hari ini jam 2 siang teman-teman Tapi Masih belum bisa dipastikan juga ya Masih belum bisa dipastikan Karena untuk yang di Kemberitahuan disini memang Masih sangat Ditutup itunya ya Ditutup Pukul Waktunya itu Mungkin entah sorenya Atau malamnya ya Kita tunggu saja teman-teman Next nanti Malam ya Saya pulang kerja Sekitar pukul 9 Nanti saya akan informasikan lagi Pukul 10 malam lah Nanti saya informasikan lagi Apakah sudah benar beroperasi Atau belum ya Jadi tetap Teman-teman Pantengin terus Tonton terus Channel Youtube saya Agar teman-teman Mendapatkan informasi terupdate Terbaru Dan Tentunya Terpercaya ya Dari saya Jangan lupa untuk Subscribe juga teman-teman Agar teman-teman Tidak ketinggalan informasi Menarik lainnya Jadi suasainya disini Masih sangat sepi teman-teman Masih ditutup Nah ini juga ada Kendaraan yang mau masuk Sepertinya Cuman Masih Ternyata Ada keterangan Jalan tolnya Belum beroperasi Sepenuh ya Kita pengusaha Semoga Memang Bisa beroperasi Hari ini ya Tanggal 17 November 2021 Seperti mana yang Tertera dalam Teman-teman Pengumuman disana ya Juga ada yang Mau lewat Teman-teman Jadi Tidak jadi lewat ya Jadi tetap Sabar ya teman-teman ya Nanti Nanti malam Saya akan informasikan lagi Pukul 10 Ya Buat informasi terupdate nya Apakah benar-benar Sudah beroperasi penuh Buat Pak Ahmad Andrian Yang kemarin juga Jam Katanya jam 12 Yang sempat mau masuk Kemarin kan Masih presmen Oke ini Pak Ahmad Andrian Saya sudah berada di lokasi Dan ternyata memang Belum optimal Pak Ahmad Andrian Belum beroperasi penuh ya Tapi disini Bapan pengumumannya itu Pukul Pukulnya sih belum Tapi tanggalnya Tanggal 17 Oke teman-teman Itu saja mungkin ya Yang bisa saya laporkan Disini Di Sitorang Kasbitung Terkait dengan Beroperasinya Jalan Teloserang Penimbang Semoga bisa Beroperasi ya Pada hari ini Di malam Untuk info terbarunya Akan saya informasikan lagi Kepada teman-teman semua Cukup sekian dari saya Jangan lupa untuk Lukung terus Dengan youtube saya Dengan cara subscribe Like, komen Tentunya share video saya Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Agar teman-teman Mendapatkan informasi-informasi Terupdate dari saya Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!